hai 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 seperti biasa kalau bikin sambal persambelan Mami selalu goreng cabenya ini seperempat matang ya enggak nyampe setengah matang pokoknya 30 detik aja lah pakai api panas nah ini cabenya udah dihalusin tuh terus masukin si terimedan aduh nabrak-nabrak udah cabenya tadi enggak usah pakai garam ya soalnya ini kan terimedannya asin jadi cuma cabenya ditambahin sama gula pasir MSG aja sedikit udah diaduk-aduk masukin apa tempe yang udah digoreng ini sekalian aja ya dimasukin Oh kita bejek oke jadi Hai semua WhatsApp Mami G ini badan Mami hari ini lagi nggak enak ya mau pilek udah mulai tenggorokan udah sakit pengennya tadinya Mami mau bikin yang seger-seger yang berkuah gitu tapi karena bingung mau yang berkuah tuh mau masak apa di kulkas juga bahannya terbatas jadi Mami masak yang ada di kulkas aja ini terimedan sama tempe sambal terimedan sama tempe lalu salapannya kecipir ini Mami tunjukin tuh tau kan kecipir ada yang tahu kecipir nggak tuh kayak gini aduh letoi kecipir dan hari ini Mami makannya nggak pakai tangan ini lalapan begini sebenernya enaknya pakai tangan cuma tangan Mami tuh masih sakit bekas kemarin melepuh pecah jadi pakai sendok aja ya ya udah langsung aja yuk mari makan amin kita coba dulu ya sambal terimedan terimedan bah makan enak waduh 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 kalau masak atau bikin sambal apapun yang pakai teri asin ini jangan langsung dikasih garam ya karena pasti nanti rasanya keasinan jadi dicoba dulu pakai teri terus di aduk-aduk setelah itu di coba baru kalau kurang garam bisa ditambahin pesan Mami makan tuh kayak ada yang kurang apa gitu sambalnya ternyata lupa dikucurin jeruk nipis jeruk lima atau jeruk nipis ya bisa ya atau lemon lime atau lemon pokoknya sambal-sambal begini tuh enak dikucurin jeruk jadi lebih segar um um jadi lebih segar lebih fresh um selamat menikmati selamat menikmati enak banget hmm makan pakai sendok itu jadi lebih rapi memang sih ya daripada pakai tangan agak lumayan pakai pusingnya hilang ini ya pedes asem seger selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bagus bikin kulit kita halus maaf ya agak sedikit batuk karena memang udah mulai gak enak badan ini hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati seru seru hmm 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 ya ya lagi doang tinggal sambalnya hmm hmm sorry selamat menikmati 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 bye bye selamat menikmati